Assalamualaikum Nah kali ini Teririn mau masak Menu tanggal tua ya Mendekati tanggal tua masak yang simple aja lah ya Ada terong dan juga ikan teri Dimasak sambal balado terong teri Ini rasanya nikmat banget Sampai bulat balik ya nambah nasi Langsung saja Untuk bahan-bahannya kita siapkan dulu 3 buah terong ungu Nah ini terong ungunya ada yang masih Segar dan ada yang sudah layu Tapi tidak apa-apa lah ya Biasa kalau mendekati tanggal tua ya Sayuran apa aja bisa dimasak ya Sisa-sisa tidak apa lah Nah ini terong ungunya nanti kita akan potong-potong terlebih dahulu Tapi ini sebelumnya sudah Teririn cuci bersih semua Untuk terongnya Nanti tinggal kita kreasikan dengan Bahan yang ada yaitu teri ya Nah ini terong ungunya kita akan Campurkan dengan teri Nah Teririn menggunakan terinya Ini adalah teri Tawar bunga ya Sebanyak 80 gram Ikan teri tawar bunga Nah ini untuk campuran terongnya nanti ya Ini ikan terinya sudah dicuci bersih sebelumnya Teman-teman boleh pakai ikan teri yang asin ya Kalau tidak ada yang tawar boleh tidak apa-apa Tinggal nanti ikan terinya direndam air panas Nanti berkurang rasa asinnya ya Nah ini terongnya kita potong-potong terlebih dahulu Buang bagian tangkainya ya Teman-teman yang baru gabung dengan Teririn Zailani Subscribe ya biar nanti kita bisa masak bareng Menu harian yang enak, simple, bisa praktek di rumah Subscribe ya Ini terong yang ukurannya besar Boleh dipotong menjadi kurang lebih 5 bagian potong saja Lalu dipotong menjadi 4 bagian seperti ini Nah potongannya cukup kecil-kecil saja ya teman-teman Biar nanti bumbunya itu lebih meresap Tapi kalau teman-teman mau bentuk potongan yang lainnya pun Tidak apa-apa Sesuaikan dengan selera masing-masing ya Nah ini cukup potongannya kurang lebih seperti ini saja Setelah semua dipotongin Terongnya terlebih dahulu Biar dagingnya tidak hitam Boleh kita rendam ke dalam air ya Untuk terongnya sebelumnya nanti Boleh kita tambahkan juga Sekitar 2 sendok teh garam Biar nanti warna terongnya ini tidak menghitam ya Kita remas-remas dan tidak usah dibilas ya teman-teman Cukup nanti ini langsung kita goreng saja ya Nah siapkan minyak panas Jika sudah panas boleh kita masukkan terongnya satu persatu Kita akan goreng dulu terongnya Sampai nanti berwarna kecoklatan keemasan ya Tidak usah terlalu kering Nah ini goreng terongnya sebentar saja ya Teman-teman sudah kecoklatan seperti ini Boleh kita angkat Lalu tiriskan goreng sampai Semua terongnya selesai digoreng ya Setelah terongnya semua digoreng Sisa minyaknya boleh kita pakai goreng Ikan teri tawarnya tadi yang sudah dicuci bersih ya Nah ini kalau ikan teri harus digoreng Sampai benar-benar kering Biar nanti teksturnya itu lebih kriuk enak ya Tapi kalau nanti gorengnya tidak terlalu kering Takutnya itu rasanya alot dan tidak enak dimakan ya Nah ini sudah kering Tiriskan ikan terinya Lalu kita sisikan dulu Siapkan untuk bumbunya Untuk bumbunya teri pakai setengah bunggul bawang bombay Ini bawang bombay yang sisa ya Boleh tidak usah pakai tidak apa-apa Nah ini tambahkan sekitar 8 siung bawang merah Nanti kalau tidak ada bawang bombay Boleh teman-teman ganti bawang merah semua ya Tidak apa-apa Nah tambahkan sekitar 3 siung bawang putih Ini dipotong agak kecil-kecil Biar nanti lebih mudah untuk di chopper ya Teri ini pakai chopper tidak pakai blender ya Nah ini kita bawangnya masukkan dulu semua Lalu tambahkan juga 7 cabai merah keriting Ini yang mentah ya Dan teri ini tambahkan juga 5 cabai merah keriting Yang sudah direbus ini nanti untuk warna Agar warna bumbunya lebih merah cantik ya Tambahkan 6 cabai rawit Yang sudah direbus juga Biar nanti tambah pedas lebih mantep ya Nah ini kita masukkan semua cabainya Beri sedikit air sekitar 50 ml Tutup lalu haluskan bumbunya Sampai halus kurang lebih seperti ini saja ya Nah setelah bumbunya siap Boleh kita siapkan minyak ya Secukupnya Ini kita tumis dulu bumbu yang tadi sudah di chopper ya Nah ini kalau di chopper itu Bumbunya ada teksturnya ya teman-teman Nah ini bumbu yang teririn mau Ya ada teksturnya Tambahkan 1 sendok makan kaldu jamur Kemudian tambahkan juga 2 sendok teh garam 1 sendok teh gula pasir Ini sesuaikan selera ya teman-teman Yang tidak pakai tidak apa-apa Nah ini kita aduk-aduk Bumbunya sampai mengering ya Nah kurang lebih seperti ini Ini bumbunya sudah kering ya Teman-teman terpisah dengan minyaknya Baru kita masukkan terong yang tadi sudah digoreng sebelumnya Dan juga masukkan ikan teri tawar bunganya ya Aduk-aduk semua sampai bumbunya merata dengan terong dan juga ikan terinya Entah apa ya ini namanya Balado atau sambal terong teri ya Pokoknya dikasih nama aja sendiri lah ya Pokoknya ini yang penting tuh cocok lah untuk menu tanggal tua seperti ini Rasanya tuh enak Gurih, wangi dan pokoknya bikin boros nasi deh ya Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman Jika rasanya sudah oke Sudah pas semua Boleh masak hingga Semua bumbunya benar-benar meresap Biar nanti Hasil masakannya itu tidak cepat basi dan awet ya Nah ini sudah mateng Boleh kita sajikan di atas piring Hmm serius Terus ini balado terong terinya wangi banget teman-teman Gak tahan deh ya Kalau udah mateng kayak gini tuh Hmm rasanya udah pengen cepat-cepat ngambil nasi ya Yang punya terong dan teri juga di rumah Coba deh masak seperti ini Ini sih serius enak banget buat menu harian kalian di rumah ya Nah ini yang mau bikin di rumah juga gampang sih Bikinnya bahan-bahannya juga ekonomis Nah setelah mateng langsung gak sabar ya Langsung ambil nasi dan juga tambahkan balado terong terinya Hmm tak perlu beli lauk mahal Masakan seperti ini ya Saya aja udah nikmat banget Bikin bolak-balik nambah nasi ya Bumbunya meresap Dan ikan terinya itu benar-benar garing Keriuk banget Yuk bikin juga di rumah ya teman-teman Happy cooking Wassalamualaikum